Perang Israel Hamas ikut mengancam keberadaan tenaga medis Indonesia maupun Palestina di rumah sakit Indonesia di Gaza. Militer Israel menuding militan Hamas menggunakan rumah sakit sebagai tameng hidup dan juga membangun jaringan terowongan dekat rumah sakit, tuduhan yang ditolak pihak rumah sakit. Selengkapnya berikut adalah laporan dari tim VOA. Pada 5 November, Kepala Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Dr. Atif Al-Kahlut meminta pemerintah Indonesia menekan negara-negara Barat, PBB, dan Israel agar serangan yang dampaknya terasa hingga rumah sakit segera berhenti. Menurut relawan Mercedi Gaza, rudal Israel sudah beberapa kali menyasar lokasi dekat rumah sakit Indonesia. Memang sampai detik ini juga kan area sekitar rumah sakit. Ada tempat kamp militer, pejuang Palestina, sehingga di... Itu tuh jaraknya cuma 10 meter saja, bahkan 10 sampai 5 meter, 10 meter gitu, Pak. Dekat banget sebelahan. Sementara antara kamp militer dengan rumah sakit hanya ada jalan kecil. Jadi di kamp militer itu sering sekali dibuang oleh pesawat Jepenpur, sehingga banyak pasir atau besi, bahkan serpian-serpian loknya tuh masuk ke halaman rumah sakit Indonesia. Dan akibat kempuran-kempuran yang masih di area rumah sakit Indonesia, seperti ada juga perumahan Syah Zaid, itu juga gedungnya juga sudah diratakan. Kerusakan juga terjadi di Wisma Jose Rizal Jurnalis yang menjadi hunian para relawan. Selain rumah sakit Indonesia, di jalur Gaza ada sejumlah rumah sakit lain, seperti rumah sakit terbesar Al-Sifa, lalu rumah sakit Seh Hamad yang didanai Qatar. Sesuai hukum humaniter internasional, rumah sakit termasuk di antara infrastruktur sipil yang tak boleh menjadi sasaran ofensif militer. Tapi menurut militer Israel, kelompok militan Hamas sengaja menempatkan anggotanya dekat fasilitas medis. Pasukan pertahanan Israel menampilkan rekaman satelit yang menunjukkan penembakan roket ke Israel pun dilakukan dekat rumah sakit. Mereka menunjukkan roket di Israel, 75 meter dari hospital. Kenapa? Mereka tahu, jika Israel akan menembakkan perutus, menunjukkan perutus seperti itu, hospital akan terangkap. Militer Israel juga mempublikasikan rekaman audio yang mengindikasikan Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Atif, membantu memberikan bahan-bahan soalan ke Hamas. Tanpa memberi klarifikasi kebenaran suara Dr. Atif dalam rekaman tersebut, Ketua Presidium Mersi Indonesia meragukan keapsahan rekaman itu. Menurut pihak Rumah Sakit, selain sekitar 250 pasien rawat inap, Rumah Sakit Indonesia juga menjadi tempat berlindung sekitar 5.000 warga Gaza. Dari Alexandria, Virginia, Yunus Salim, dan tim VOE. Menurut pihakum yang datuk dari Australia. zerima kasih.